Intro Waaaaat Halo semuanya Aku Rian, balik lagi di channel aku Akhirnya balik lagi ke studio ini Udah lama banget aku gak syuting video Di studio ini, mungkin kalo kalian Yang nonton video aku awal-awal Dulu aku sering banget syuting di studio ini Tapi karena akhir-akhir ini sering review hotel Jadi aku lebih sering buat syuting Di luar studio, dan kangen banget Syuting disini teman-teman, sebelum videonya Mulai, aku mau ucapin selamat Menunaikan ibadah puasa di bulan ramadhan ini Semoga puasanya lancar Dan semangat terus ya guys Jadi planning aku buat video ini dan beberapa video ke depan Di bulan ramadhan ini Aku pengen bikin konten yang lebih banyak Supaya kalian juga ada tontonan Yang lebih variatif di channel aku Jadi aku pengen ada space Buat aku ngobrol, atau cerita-cerita Atau ngebahas sesuatu Karena kalo misalkan aku taruh itu Di video-video review hotel aku Ya kalian tau sendiri lah, video review hotel aku tuh udah Dulasinya panjang-panjang ya Mungkin sekitar 15, 20, bahkan ada yang sampai hampir setengah jam Kalo misalkan aku banyak terlalu cerita hal-hal yang gak penting di dalam situ Jatuhnya malah kayak kepanjangan videonya Jadi aku pengen bikin satu playlist khusus Nah disitu aku pengennya bisa ngobrol tentang apapun teman-teman Jadi gak mesti tentang review makanan, review hotel, atau review tempat jalan-jalan Aku pengen ngobrol tentang apapun Tapi aku bakal usahain tetep keep on track ya Jadi sesuai dengan konsep channel ini dari awal Yaitu masih ada hubungannya dengan traveling Tapi sebelum videonya aku mulai guys Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Oke? Like dan subscribe Like dan subscribe Oke? Barusan abis minum terus tumpah ke baju Kita tonton dulu video yang berikut ini Satu pukulan Satu tamparan Dua tamparan Tiga tamparan Terakhir keempat dia mukul Oke guys mungkin kalian yang ngikutin berita agir-agir ini Atau kalian yang suka nonton berita Kalian udah tau kasus ini Dan menurut aku Ini kasus yang sebenernya sangat disayangkan ya Jadi inti permasalahannya adalah Ada satu tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang Terhadap salah satu staff hotel yang ada di Surabaya Kalau misalkan kalian nonton video-video aku yang kemarin-kemarin Kalian pasti tau kalau misalkan Aku sering bikin video review hotel Dan aku bertemu banyak banget Dengan orang-orang yang bekerja di perhotelan Untuk running sebuah bisnis hotel Itu gak gampang teman-teman Itu butuh teamwork dan butuh effort yang besar Otomatis dibutuhkan juga banyak orang yang terlibat di dalamnya Setiap kali aku dateng ke hotel Atau misalkan aku review Mostly aku memang paling banyak bertemu dengan Bagian marketing Atau sales Atau markom Marketing communication Tapi hampir selalu setiap kali aku dateng ke hotel Dan aku stay di situ Aku pasti juga interaksi Sama orang-orang yang bekerja di bidang lain Yang paling simple bisa kalian lihat Kalau misalkan pas aku check-in Itu pasti aku ada interaksi dengan bagian FO Atau resepsionis Selain itu aku juga interaksi dengan bagian housekeeping Bagian admin Marketing Chef Barista Waitress Manager General manager Bahkan aku juga pernah beberapa kali bertemu langsung Dengan owner hotel tersebut Mereka ini adalah orang-orang hebat Karena mereka ini bukan hanya dituntut Untuk bekerja keras Atau bekerja dengan tenaga Atau dengan pikiran mereka Tapi mereka ini juga harus dituntut Untuk memiliki attitude yang baik teman-teman Mereka harus ramah kepada semua tamu Yang datang ke hotel mereka Siapapun itu Gak peduli itu turis domestik Ataupun turis internasional Mereka harus ramah dan harus senyum Dan harus menyapa dengan baik Walaupun kadang-kadang Banyak tamu juga yang meremehkan mereka Banyak tamu yang Gak mendengarkan sapaan mereka Dan lain-lain Tapi mereka harus tetap Berperilaku sama gitu Di setiap penutup dari Video review hotel aku Aku selalu mencantumkan 5 poin ya 5 aspek penilaian aku Yang aku tulis namanya Apnomat review 5 aspek itu adalah Atmosphere, cleanliness, service, location, dan value for money Mungkin 5 aspek ini Tidak mampu untuk mewakili semua penilaian tentang hotel itu secara keseluruhan Tapi aku mencoba untuk merangkum Poin-poin terpenting aja Yang sekiranya dapat memberikan kalian gambaran Bagaimana penilaian aku tentang hotel tersebut Tapi di antara 5 poin itu Menurut aku ada 1 poin Yang paling penting Yang lebih penting dibandingkan 4 poin lainnya Dimana poin ini itu udah menjadi wajib gitu hukumnya Dan harus ada di setiap hotel Walaupun itu hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5, bintang 6, bintang 7 mungkin Yaitu adalah kebersihan atau cleanliness Kenapa aku menganggap ini lebih penting dibanding dengan poin-poin yang lain Karena kalau misalkan poin-poin yang lain Contoh Location anggap misalnya Location itu bisa sesuatu yang sifatnya lebih ke preference atau selera Kalian ada yang lebih suka stay di tempat yang di tengah keramaian Ada juga orang yang lebih suka stay di tempat yang lebih sepi Di pinggir sawah atau di dekat pantai Atau di dekat air terjun Itu lebih ke preference ya Dan menurut aku orang yang paling bertanggung jawab Atas kebersihan sebuah hotel Itu adalah mereka-mereka yang bekerja di bagian housekeeping Jadi housekeeping itu tugasnya banyak teman-teman Yang membersihkan kamar kalian setelah kalian check out Supaya tamu yang berikutnya check in Itu bisa langsung menempati kamar kalian dalam keadaan bersih Mulai dari nyapu Ngebersihin sampah Ngebersihin makanan kalian yang berantakan Ngerapin kasur yang kalian acak-acak Ngelapin kaca Ngebersihin kamar mandi Nyikat kloset Ngerapin lemari Dan segala macam Itu semua tugasnya housekeeping Dan housekeeping itu juga ada satu tugas lagi Yaitu adalah laundry service Hampir semua hotel yang pernah aku cobain stay Itu selalu mencoba untuk menawarkan laundry service kepada tamunya Karena ini bisa jadi pemasukan tambahan buat mereka Selain juga pengerjaannya yang relatif mudah Dan juga probabilitas tamu untuk memakai laundry service mereka itu cukup besar Karena lebih praktis, lebih bersih, terjamin, dan segala macam Tapi biasanya mereka memang memberikan charge yang lebih mahal Dibanding kalau misalkan tamu tersebut pakai laundry service yang ada di pinggir-pinggir jalan Atau di warung-warung seperti itu Nah sekarang kita balik ke beritanya lagi Kita lihat inti permasalahannya dari kasus ini itu apa Ini ada kekecewaan terhadap pelayanan dalam menserika Yang dilakukan oleh housekeeping Ya mungkin Ya ini kita juga belum interview atau pemeriksa yang lainnya Yang diduga Dilaksanakan oleh si korban Oke Jadi inti permasalahannya adalah si pelaku ini Kecewa atas hasil kerja yang dilakukan oleh staff hotel Apakah bajunya itu cuma kusut Atau bajunya itu sampai berlubang Atau gosong Atau seperti apa Aku juga kurang paham sebenarnya beritanya kurang jelas Kok kayaknya gak mungkin ya Kalau misalkan bajunya itu sampai lubang Atau gosong Atau separah itu Kayaknya kalau cuma kusut Mungkin gitu Cuma gara-gara nyetrika Bajunya kurang rapi Kusut gitu Terus orang digampar gitu Kerja gak bener dikit Pukul Kerja gak bener dikit Pukul Kerja gak bener dikit Pukul Jadi kalau misalkan dia marah Menurut aku Itu ada wajarnya juga Karena itu adalah ungkapan kekecewaan Mungkin dia merasa udah bayar mahal Tapi hasilnya mengecewakan Kalau misalkan aku ada di posisi si pelaku Mungkin aku juga marah temen-temen Karena ya ungkapan kekecewaan aja Mas Masih sih udah bayar mahal Tapi kok hasilnya seperti ini gitu Tapi kalau misalkan sampai pada tahap penganiayaan atau mukul Menurut aku itu gak menyelesaikan masalah Seharusnya dia kasih tau Dimana kekurangan dari hasil kerjanya si staff hotel tersebut Pas aku baca di salah satu website juga Katanya pemukulannya ini terjadi pada tanggal 30 April Jam setengah 6 pagi Tapi baru dilaporin ke kepolisian Itu tanggal 3 Mei Jam 7 malam Mungkin sebenarnya si korban ini udah Udah biarin deh Aku dipukul udah gak apa-apa deh Udah ikhlas lahir batin gitu Mungkin dia takut Dia gak berani Atau dia males Kalau misalkan urusannya bakalan tambah panjang Atau dia gak pede gitu Tapi karena support dan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Atau mungkin dari rekan-rekan kerja yang ada di hotel tersebut Dia akhirnya punya keberanian Untuk melaporkan ke pihak kepolisian Dan menurut aku Itu bagus Semoga bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Dan semoga tragedi-tragedi seperti ini tidak perlu terjadi lagi di kemudian hari Semoga kita bisa lebih menghargai profesi-profesi orang lain Walaupun itu profesinya mungkin bagi sebagian orang sering dianggap sebelah mata Percaya atau tidak banyak hasil dari pekerjaan mereka yang kita rasakan langsung Aku juga sering merasakan langsung hasil kerja dari orang-orang yang bekerja di housekeeping hotel itu Jadi aku sangat berterima kasih buat mereka Karena mereka setiap kali hotel yang aku syuting itu selalu bersih Terima kasih banyak buat semua saja Orang-orang yang bekerja di housekeeping hotel yang ada di seluruh Indonesia Dan mungkin di seluruh dunia Terima kasih banyak buat kalian Dan satu lagi guys Aku pengen ngajak kalian Siapapun saja yang nonton video ini Kalau misalkan kalian datang ke hotel dan kalian stay di situ Bantuin untuk meringankan tugas dari housekeeping hotel Caranya itu gampang banget Kalau misalkan kalian makan di kamar Kalian makannya jangan berantakan Habis itu bungkus makanannya kalian buang di tempat sampah Kalau misalkan satu handuk masih bersih Ya dipakailah lagi Jangan kalian ambil satu handuk Ntar mandi lagi pake satu handuk lagi Gitu oke Kalau misalkan buat temen-temen yang ngerokok Jangan ngerokok di kamar yang non-smoking room Dan kalau misalkan kalian ngerokok di smoking room pun Kalau bisa abu dan puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan Terus yang satu lagi yang paling sering nih Yang paling sering ya Please guys Kalau handuk itu jangan dijadiin kayak set temen-temen Ini aku temen-temen yang stay di hotel Ini pasti pernah aduk dijadiin keset Semangat buat mas AR Mas AR ya Kalau di berita-berita kan namanya tulisannya mas AR gitu Yaudah aku ngikutin aja mas AR Semoga bisa bekerja seperti sediakala Bisa bekerja dengan semaksimal mungkin Udah gak usah trauma lagi Udah gak usah digalauin lagi Kita serahin semua kepada pihak kepolisian Semoga bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Oke guys gitu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau misalkan kalian ada ide-ide lain Atau cerita-cerita lain yang pengen aku bahas Atau pengen aku share di video-video aku berikutnya Tinggalin di kolom komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa guys Klik tombol subscribe-nya guys Subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax